Bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh ratusan jemaah umroh untuk pergi ke Tanah Suci di Arab Saudi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan yang signifikan naik hingga 300 persen. Ratusan jemaah umroh memadati Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Para jemaah yang berasal dari berbagai daerah ini ingin menikmati Ramadan di Tanah Suci. Jemaah umroh kali ini didominasi oleh orang tua dan lansia. Pengelola Bandara mencatat ada kenaikan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebanyak 300 persen. Alhamdulillah 300 persen ada kenaikan jumlah jemaah ya. Mungkin bisa jadi ini faktor dari lamanya jemaah tertunda untuk umrohnya. Jadi maka jemaah umroh membeludak saat-saat ini. Sementara Supriyanto, jemaah asal Depok, mengatakan bersyukur dapat berangkat umroh pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena saya pun harusnya berangkat bulan Maret tahun 2020. Dan saat ini Alhamdulillah kalau kasih kesempatan saya berangkat ke Tanah Suci. Saat ini penumpang yang baru tiba dari luar negeri dibebaskan untuk tidak lagi wajib PCR dan karantina setibanya di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainews melaporkan.